Penjelasan kami mulai menyusun untayan bait syair yang bernama Akhidatul Awam. Ini dengan mengucap basmalah seraya memohon pertolongan dari Allah yang rahmatnya meriputi segala sesuatu dan selalu memberikan anugerah dan kenikmatan tanpa henti. Penyusunan bait syair ini dimulai dengan basmalah dengan tujuan pertama meneladani kitab yang mulia Al-Quran dalam segi sesunannya bukan dari sisi turunnya. Kemudian kedua mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW setiap hal yang mendapat perhatian dalam agama yang tidak dimulai dengan basmalah akan terputus. Hadis riwayat Al-Khutib dari Abu Hurairah rahimahullah radiyallahu secara marfu' maksudnya kurang dan sedikit kebaikan maupun keberkahannya. Ada amalan yang bisa menjadikan kita mempunyai riski yang berkah. Pertama, jangan pernah keluar atau masuk rumah melainkan baca beberapa ayat Al-Quran. Baca, baca. Bukan membaca di mulut tapi baca. Baca mushaf itu. Meskipun cuma tiga ayat. Buka saja surat yasin. Bismillahirrahmanirrahim yasin. Wal-Quranil hakim. Inna kalaminal mursa bin. Sadaqallahul azim. Nanti masuk rumah gitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim terus. Dua. Kalau masuk ke rumah Baca Bismillah. Kemudian baca Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian baca Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian baca Kulhu. Dalam kitab Mafatihul Ghaib. Karangan Imam Fakhruddin al-Razi disebutkan disitu ada riwayat. Saya belum mentahkik ini derajat riwayatnya. Tapi gak apa-apa kalau mau diamalkan. Ada orang datang ke Rasul mengadukan masalah kemiskinannya. Lalu kata Rasul kalau kamu sabar kamu dapat surga. Ya Rasul saya pengen kaya. Akhirnya disuruh ngamali amalan tadi. Masuk baca Assalamualaikum. Baca Salam ke Rasul. Baca Kulhu. Orang itu jadi kaya. Bisa kasih makan ke tetangga-tetangganya. Kalau antum mau ditanggung rizkinya. Ketika keluar rumah. Jangan pernah lupa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Kalau antum keluar rumah baca itu. Maka Allah akan utus malaikat untuk mendoakan. Apa kata malaikat itu? Hudita. Kamu sudah dapat hidayah. Wawukita. Kamu sudah diselamatkan dan dijaga. Wakufita. Dan kamu sudah dicukupi kebutuhannya. Kalau kita akan lain. Mau keluar. Mah. Bye. Gitu. See you soon, mommy. Begitu lagi nyetir. Nabrak. Cegir. Apa susahnya baca? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tapi jangan baca untuk hal-hal yang sepele. Main kelereng. Bismillah. Untuk hal-hal yang sepele ini. Antum tidak disunahkan untuk baca. Tapi untuk hal-hal yang besar. Hal-hal yang punya satu hal yang penting buat antum dan agama. Antum baca. Pakai baju untuk tutup awrot. Pakai sendal. Jaga dari najis. Pakai cincin. Ngikuti sunnah. Bismillah. Ini kadang-kadang. Mau berantem sama tetangga. Bismillah dulu. Bismillah. Gak usah bismillah. Nauzubillah. Mau main gaplek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau mabok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarakat. Karena sableng benar ini orang. Jangan. Tapi untuk hal-hal yang penting. Baca bismillah. Insya Allah nanti berkah hidup antum. Kenapa? Karena mengembalikan semuanya kepada Allah. Bahkan ketika mau berhubungan suami istri pun kita baca. A'ububillah. Baca. Sebelumnya antum boleh baca bismillah. Tapi jangan dilafaskan. Kalau dalam berhubungan suami istri. Tidak boleh melafaskan. Tidak boleh ya. Harus diam saja. Dan kata para ulama. Ini mohon maaf saya sampaikan. Kalau antum dan istri. Mau jadi orang yang punya malu. Dan dijaga aibnya. Maka tandanya adalah. Ketika mohon maaf berhubungan suami istri. Lebih banyak menutupi awrot. Dari membukanya. Makanya waktu saya di Mesir. Mohon maaf ini. Orang Indonesia kan sukanya pakai sarung. Itu dimasalahin betul sama orang Mesir itu. Dibilang aib. 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 Katanya itu pakai sarung. Padahal kita pakai sarung buat salat. Pentingnya kita mengetahui dimana kita tinggal. Baik. Silahkan lanjut. Ketiga. Meneladani Nabi SAW. Karena beliau selalu memulai tulisan-tulisan. Maupun surat-surat beliau dengan bas malah. Sebagaimana yang terjadi pada surat. Yang beliau kirimkan kepada Raja Heraklius. Dan lainnya. Baik. Ini surat ajaib. Surat yang Nabi kirim. Keraja-raja. Itu ajaib. Satu surat dikirim ke Kisro. Di Persia. Dirobek. Satu surat dikirim ke Heraklius. Disimpan. Ditaruh kotak yang terbuat dari emas. Ada utusan Raja Kolawun. Datang kepada Raja Frans. Masih turunan Heraklius. Lalu dia bilang. Saya mau kasih kamu hadiah. Ini ada di Fatuhul Barinya. Imam Ibn Hajar ya. Jadi kata para ulama. Imam Ibn Hajar. Kalau nulis sebuah riwayat. Di dalam Fatuhul Bari. Tapi tidak menyebutkan sanatnya. Itu berarti riwayatnya bisa diterima. Sahihun Nisbah. Terus Raja Frans ini bilang. Aku dapat hadiah. Dapat warisan dari kakek moyangku. Ini isinya surat Nabimu. Bismillahirrohmanirrohim. Salamun ala manittaba'al huda. Bismillahirrohmanirrohim. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti hidayah. Sama Heraklius dimuliakan. Makanya kerajaan Heraklius. Kerajaan Romawi. Itu lebih lama dari Persia. Gara-gara apa? Ngormatin suratnya Nabi. Dua. Antum tahu Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harp. Yang kerjaannya merangi Rasul. Yang kerjaannya awalnya jahati Rasul. Kenapa bisa masuk Islam? Salah satunya gara-gara surat itu. Hadis Bukhori ini. Jadi Abu Sufyan. Datang ke tempat Heraklius. Heraklius ini ahli agama raja. Bisa baca bintang-bintang. Di sini siapa yang paling deket sama orang yang aku Nabi? Saya, kata Abu Sufyan. Saya masih keluarga dekatnya. Yaudah kamu ke depan. Temanmu di belakang. Pakai penerjemah. Penerjemah bilang sama dia. Kalau dia bohong, kita akan hina dia pembohong. Kata Abu Sufyan. Kalau saja aku gak takut diomongin pembohong. Pasti aku bohong. Terpaksa jujur dia. Itu yang aku Nabi. Nasabnya dari kalangan nasab orang biasa-biasa atau orang mulia? Orang paling mulia. Itu yang aku Nabi. Apakah orang tuanya raja? Bukan. Orang biasa. Itu yang aku Nabi. Sebelumnya pernah gak ada yang nyampaikan begitu? Gak pernah ada. Itu dia baru pertama. Itu yang aku Nabi. Apakah dia meminta bayaran kepada kalian? Gak pernah. Baru disampaikan. Itu yang aku Nabi. Pengikutnya tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Lalu kata Heraklius. Saya tanya kamu. Pertama dia. Kamu jawab termasuk dari nasab yang mulia. Para Nabi semuanya begitu. Nasabnya gak ada yang jelek. Artinya apa? Dijaga sama Allah. Makanya bersyukurlah kita. Tidak punya pemahaman. Kedua orang tua Nabi masuk neraka. Antum. Kalau melihat ada orang. Mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Antum cukup bersyukur. Antum gak begitu. Allah itu mensucikan dari keturunan Nabi Ismail Kinanah. Dari semua keturunan Kinanah disucikan Quraish. Dari semua keturunan Quraish disucikan Hashim. Dari semua keturunan Hashim disucikan Muhammad. Makna disucikan apa? Gak mungkin kafir. Ini panjang pembahasannya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kalau sempat. Nah disitu maksudnya. Heraklius langsung tanya lagi. Kamu tadi mengatakan. Dia tidak punya orang tua seorang raja. Kalau orang tuanya raja. Dia hendak menuntut kembali kerajaannya. Hingga akhirnya Abu Sufyan mendengarkan Heraklius. Baca surat itu. Isi suratnya apa? Wahai Heraklius. Berimanlah maka kamu akan selamat. Kalau kamu tidak beriman. Maka kamu akan menanggung dosa-dosa para petani. Itu aja Nabi bilang. Nabi gak bilang kalau kamu gak beriman. Saya bantai. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idotil hasanati wa jadilhum bil latihi ahsan. Panggillah ke jalan Tuhanmu. Panggil. Ajak. Bukan ejek. Ajak. Bukan ejek. Bilhikmah. Ilasabili rabbika. Kepada jalan Tuhanmu. Bukan kepada jalan kelompokmu. Bukan kepada pengajianmu. Bukan kepada pesantrenmu. Bukan kepada popularitasmu. Panggil kepada Tuhanmu. Bilhikmah. Dengan hikmah. Wal maw'idotil hasanah. Dan kata-kata yang baik. Abu Sufyan akhirnya keluar dari tempat itu. Dia ngomong apa? Tapi aku yakin Muhammad pasti menang. Dan karena keyakinanku. Aku masuk ke dalam Islam. Itu orang lagi kafir. Yakin sama Nabi Muhammad. Bisa masuk is. Antum yakin gak dengan Nabi Muhammad? Kalau antum yakin dengan Nabi Muhammad. Insya Allah antum akan selamat. Amin. Ya Rabbah. Amin.